Dulu Pak Den waktu saya masih habis dari gontor pulang, beda hari raya itu berkelahi Pak. Takut ini puasanya dosa, segala macam. Padahal yang selisih Muhammadiyah sama NU, ini kan cuma tanggalnya. Kan bukan hari rayanya. Bener apa enggak? Bener. Nah, kalau dibutuhkan pengasuh, soheh. Yang beda itu tanggalnya. Kalau sholatnya ya itu. Allah wabar sekian kali takdirnya ya sama. Nah, kenapa tanggalnya kok enggak sama? Ngitungnya enggak sama. Kalau NU itu harus kelihatan tanggalnya dan itu perlu dua derajat. Di atas ufuk. Muhammadiyah pokok sudah istimewa selesai lah. Ada apa mesti diinceng itu? Siapa tamu dia? Nah, yang nginteng ini ya enggak mau disalahkan. Karena Rasulullah s.a.w. itu nginteng. Sampai saya ketika itu Pak Din belum jadi ketua Muhammadiyah. Jadi ketika itu ketua Muhammadiyahnya Pak Shafi'i Ma'arif. Saya diundang oleh Pak Isuf Kala. Marah-marah Pak Isuf Kala ini. Ini gimana NU Muhammadiyah? Masa enggak bisa jadi satu hari rayanya itu? Repot masyarakat kalau begini. Saya tanya, caranya bagaimana Pak? Ya, kompromi lah. Caranya, oh dengan Pak Din ya? Maaf, dengan Pak Din. Katanya Pak JK, bagaimana kalau Muhammadiyah turun satu derajat? NO-nya naik? Oh, kalau begitu langsung cash and carry saja. Ini pekehnya pedagang ini di sini. Kok disuruh naik turun? Eh, bilang enggak bisa Pak itu. Lalu yang bisa bagaimana? Yang bisa, pengertian seluruh umat Islam bahwa perbedaan itu terbuka memang ada. Yang kedua, ini tidak mengada-ada karena sholatnya sama. Tanggalnya yang tidak sama. Wah, hari di sini sama hari di Amerika tidak sama kok. Kita berangkat dari Jepang, dari Narita itu ya Pak Pakir. Itu Jumat sore. Sampai di California, itu Jumat pagi. Ini sembahyang Jumat lagi apa tidak? Kalau Jumat tak, semang Jumat lagi kok serga banget. Serga banget. Tapi, ketika pulangnya, misalnya dari New York ke Jakarta, berangkatnya Jumat pagi, itu sampai Jakarta hari Minggu. Jadi, kehilangan satu hari, enggak tahu di mana sabdunya ini Pak. Jadi, soal tanggal itu sudah biasa-biasa saja lah soal tanggal. Nah, Alhamdulillah, ini karena mungkin zamannya yang berubah, maka kedekatan ini semakin hari semakin nyata. Saya sama Pak Din sering diundang bidato bareng. Kadang saya bisa, kadang Pak Din bisa, kadang salah satu enggak bisa. Tapi, lebih sering saya diundang Muhammadiyah daripada Pak Din diundang NO. Padahal ini mantan NO ini. Kenapa dia pindah? Karena enggak kerasan kan dengan orang NO. Bukan karena teori yang tinggi-tinggi gitu. Ini orang NO kok kumuh banget. Lebih lagi kena itu, teman itu sekitar itu saja. Nah, masalahnya adalah, sekalipun NO Muhammadiyah ini berbeda di dalam furuk. Bahkan Ibnul Furuk. Tetapi wawasan keumatannya sama, wawasan kenegaraannya sama. Karena hadut syekh Iyasiwa As'ari ikut mendirikan Republik. Yayi Ahmad Dahlan ikut mendirikan Republik. Pahlawan nasional ada di dua belah pihak. Tau cirih payahnya, bagaimana membawa Islam di tengah kebinekaan yang luar biasa itu. Maka sabar. NO sama Muhammadiyah itu sabar. Cuman NO itu sama Muhammadiyah menurut saya, itu sepasang sandal. Jadi kalau dipakai, dipakai semua. Kalau tidak ya segalian tidak. Semua jangan dipakai yang kanan, yang kiri tidak. Dipakai. Nah ini dikira orang stres itu. Orang NO suruh bikin universitas rapi seperti Muhammadiyah. Sulit pak. Tapi rahasia jangan ngomong-ngomong orang. Tapi orang Muhammadiyah suruh ngurusi orang macul yang sehari-hari tidak mengerti apa-apa. Sehingga dia musyrik menjadi muslim. Tidak sabar juga pak. Nah, bertemunya ini banyak yang tidak suka. Oleh karenanya, maka wawasan keagamaan, wawasan keumatan, wawasan kebangsaan, dan kenegaraan tidak boleh dirobek oleh kepentingan apapun juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.